Intro Halo semua, kembali dengan Divini Dan ini adalah review dari speaker Sonic Gear Titan 2 Sebelumnya, gue mau berterima kasih dulu kepada Armageddon yang telah men-sponsori video ini Sekedar info, Sonic Gear adalah sub-brand dari Armageddon Oke, langsung aja kita bahas speakernya Pas ngeliat desainnya, gue dari pertama mengira ini adalah speaker gaming Tapi ternyata setelah melihat boxnya, ini sama sekali gak ada embel-embel gaming Jadi, lampu seperti RGB-nya ini hanyalah sebuah fitur yang mempercantik speaker ini Speaker ini hanya menggunakan audio jack aja Dan sedangkan USB-nya sendiri digunakan untuk power source aja Jadi, tanpa koneksi USB, speaker ini gak akan menyala Kabel yang digunakan juga cukup tipis Jadi, kalian harus ekstra hati-hati dengan kabelnya Kemudian, terdapat kontrolernya Tadinya, gue berpikir ini kontrolernya keren banget ya Kayak ada lampunya gitu Tapi ternyata setelah gue pencet-pencet, gak bisa apa-apa Dan ternyata kontrol volumenya ada di samping guys Jadi, lampu dan tombolnya hanyalah kosmetik belakang Dan di bagian belakang kontrolernya, terdapat branding dari speaker ini Oke, langsung aja kita masuk ke fitur yang menjadi andalan di speaker ini Yaitu, lampu LED-nya Gue yakin kalau ada temen kalian melihat komputer kalian Pasti tertarik dengan speaker kalian Tapi sayangnya, kelihatan banget ya Kalau lampunya adalah speaker budget Karena beda banget sama LED yang ada di high-end-high-end speaker Seperti Logitech Tapi hal ini tetap perlu diapresiasi Karena bagaimanapun membuat speaker ini menjadi lebih cantik Untuk setup komputer kalian Nah, bagaimana dengan suaranya? Langsung aja kita dengarkan trailer berikut ini Nah, bagaimana menurut kalian? Kalau menurut gue, vokalnya cukup jernih Dan detailnya juga oke banget Berikutnya, mari kita tes kalau kita mendengarkan musik menggunakan speaker ini Nah, menurut gue Bahwa bass-nya bener-bener nendang banget Sesuai dengan yang ditulis di box-nya Extra bass Suaranya juga termasuk oke untuk speaker budget Oke, kayaknya itu aja Mungkin ada beberapa hal yang menurut gue adalah kekurangannya Yaitu bahan yang dipakai Kurang gue sukai karena terlalu glossy gimana gitu Tapi itu hanya masalah preference aja ya Oke, jadi kesimpulannya Dengan harga di bawah 200 ribu Kalian mendapatkan paket speaker budget Yang menurut gue sangat oke banget Udah ditambah lagi dengan LED Dan kualitas suaranya yang bagus Oke, sampai segini dulu reviewnya Semoga video ini membantu kalian Divini Pamit dulu Sub indo by broth3rmax